Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Akhirnya sampai juga kita ke pertemuan ke-7 ya. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian tengah semester ya. Yang pertama untuk mata kuliah kognisi sosial. Jadi nanti tentu saja semoga dengan adanya video-video merekaman untuk perkulian asinkron itu bisa kalian gunakan untuk persiapan menjelang UTS. Sekaligus kemarin mindmap yang sudah dibuat setiap minggunya. Itu bisa jadi bahan belajar kalian nanti untuk UTS. Jadi pada dasarnya untuk pertemuan hari ini kita akan membicarakan tema yang sangat menarik ya. Sekaligus yang cenderung memusingkan bicara soal psikologi sosial ya. Jadi bahasan ini sangat dekat dengan keseharian kita sehari-hari. Karena ini bicara soal diri kita sendiri ya. Jadi kita akan membahas konsep soal diri dan identitas ya. Self dan identity. Ini dua hal yang mungkin kelihatannya intertwine, overlap. Sepertinya sama gitu. Padahal dua hal ini mungkin punya notion atau punya penekanan yang berbeda. Misalnya kalau kita di psikologi sosial ketika kita ngomong self, itu biasanya merujuk pada self-konsep ya. Jadi lebih ke arah bagaimana cara kita itu memahami soal diri kita sendiri ya sebenarnya. Kemudian kalau identity itu lebih kepada label yang melekat pada diri kita. Misalnya nama, alamat, dan sebagainya. Itu kita bisa bilang sebagai identitas yang membantu kita untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Jadi pada dasarnya siapa diri kita itu sebenarnya merujuk pada self ya. Sedangkan identity atau identitas itu adalah label yang membantu kita. Yang membantu kita untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Jadi untuk pertemuan kita di pertemuan ketujuh kali ini, nanti kita akan membicarakan konsep-konsep yang sangat mendasar ya soal diri ya. Soal diri dan identitas. Meskipun nanti di pertemuan berikutnya di minggu ke-8 dan minggu ke-9 setelah UTS, itu nanti kita akan membicarakan hal-hal yang lebih praktikal ya. Hal-hal yang mungkin lebih detail. Yang merupakan hasil dari perenungan ya. Perenungan para ahli psikologi sosial selama bertahun-tahun. Demi mencari konseptualisasi soal diri dan identitas ya. Jadi yang ini lebih fundamental, lebih mendasar gitu ya. Lebih umum dan mendasar soal kajian-kajian mengenai self dan identitas di psikologi sosial. Ya kita mulai dari pertanyaan. Kita mungkin kadang-kadang sering berdiri di depan kaca ya. Kemudian sambil mengamati diri kita sendiri, sambil bertanya, kita ini sebenarnya siapa gitu ya. Kemudian masuk existential crisis. Akhirnya kemudian kita juga jadi bingung sebenarnya diri kita ini siapa sebenarnya. Jadi kita ketika saya bilang bahwa saya adalah, itu biasanya selalu merujuk pada label ya, pada identitas. Namun pada dasarnya siapa diri kita sebenarnya itu merupakan pertanyaan yang ditanyakan oleh ilmuwan psikologi sosial selama bertahun-tahun. Untuk merumuskan atau mengkonseptualisasikan soal siapa diri kita sebenarnya. Dan bagaimana cara kita nge-reveal atau memahami diri kita sebenarnya. Jadi ini adalah pertanyaan yang sudah ditanyakan berabat sejak berabata-abata yang lalu. Dan tentu saja kita ada banyak sekali, ada banyak variasi soal penjelasan siapa sebenarnya diri kita. Jadi tidak ada satu penjelasan yang tunggal ya soal pertanyaan siapa diri kita sebenarnya. Dan mungkin kita mulai dari, kenapa sih kita harus bertanya hal-hal seperti itu yang kemudian merujuk pada existential crisis ya. Jadi pada dasarnya kalau dalam psikologi itu kita memahami bahwa self-concept itu merupakan sesuatu yang amat penting ya. Karena dia menggambarkan keunikan dan variasi yang terjadi pada individu. Kita boleh saja berada dalam situasi yang sama, kita boleh saja mendapatkan stimulus yang sama gitu ya. Kita bisa saja menghadapi orang yang sama, tapi kita bisa tentu saja respon yang kita berikan atas situasi yang sama tersebut itu bisa jadi sangat berbeda. Jadi misalnya kalian sama-sama mahasiswa psikologi UNER, sama-sama diajar oleh Bu Amel, tapi kemudian cara kalian merespon itu tentu saja akan sangat berbeda. Makanya kenapa kalau dalam psikologi sosial terutama ya, hal yang menggambarkan individual differences ya, atau keunikan individu itu memang melekat pada perbincangan atau diskursus mengenai konsep diri, konsep petualisasi kita soal diri kita sendiri. Namun persoalannya adalah, persoalannya adalah itu nggak semudah yang kelihatan ya. Artinya cara kita mengkonseptualisasi soal diri kita sendiri, yang sangat unik mungkin pada diri masing-masing, itu sebenarnya juga tidak purely unik. Nanti akan saya jelaskan soal collective self ya. Jadi bahwa ada domain dalam hidup kita, itu yang sebenarnya kita bagi bersama dengan orang lain ya. Jadi tidak, ketika kita bicara soal self-concept, itu tidak murni hanya menggambarkan dinamika atau cognitive struggle yang hanya terjadi di level individual gitu ya. Tapi juga ada beberapa bagian itu yang kita bagi bersama dengan orang lain. Nah persoalannya adalah memang cara kita memahami diri kita sendiri, ini tentu saja akan sangat membantu ya. Membantu dalam arti kita juga memahami mekanisme yang terjadi, itu seperti apa ketika kita menghadapi sesuatu ya. Tentu saja kita juga kepingin tahu sebenarnya bagaimana cara kita mencerap ya, mempersepsi, kemudian bagaimana cara kita memberikan respon terhadap situasi atau stimulus yang datang kepada diri kita. Dan tentu saja ya cara pandang diri kita, cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, itu juga to some extent juga dipengaruhi oleh bagaimana orang lain melihat diri kita. Jadi meskipun ini sesuatu yang sangat uniquely individual, tapi tentu saja ada domain yang sangat sosial di dalamnya. Jadi tentu saja kita dibantu oleh orang lain, kita berhutang pada orang lain, dalam arti orang lain itu juga membantu kita untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Karena dalam konsepsi individualitas ya, individualism, itu tidak purely individual. Karena pada dasarnya kita memahami bahwa diri kita unik, itu ketika kita sudah ketemu sama orang lain. Orang lain membantu kita untuk memahami bahwa diri kita itu tidak seperti mereka, kan begitu. Sehingga kemudian ini jadi paradoks juga ya, bahwa meskipun ini levelnya sangat individual, sangat private misalnya, tapi tentu saja ada beberapa hal, ada beberapa domain, itu yang tentu saja dimainkan oleh, peran itu dimainkan oleh orang lain dan oleh situasi sosial. Makanya nanti pertama hal yang kita bincangkan, itu adalah perspektif yang sifatnya, bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, itu juga kurang lebih dibentuk oleh bagaimana masyarakat itu membentuk, membentuk bagaimana individu itu memandang dirinya. Sehingga kemudian yang kita bahas pertama kali adalah historical context, bagaimana orang di masa tertentu, ternyata punya pandangan yang berbeda mengenai dirinya sendiri. Seperti itu kira-kira. Sehingga kemudian interaksi sosial dan juga kemudian bagaimana masyarakat itu memahami individu, itu juga akan sangat berpengaruh pada bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Dan menarik sebenarnya kajian soal self, itu adalah sesuatu yang sifatnya cenderung baru. Jadi bukan sesuatu yang sudah lama, meskipun ini ditanyakan sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ide dasar mengenai bahwa self itu merupakan sesuatu yang existen, sesuatu yang ada. Itu orang baru sadar ketika ada perubahan yang sangat besar, secara sosial, nanti akan saya ceritakan perubahan seperti apa. Tertama memang kajian-kajian ini lebih banyak ditemukan di Eropa, soal bagaimana kita memang agak erosentrik, sehingga kemudian orang itu baru berpikir. Kajian soal diri, soal self, itu baru populer ketika orang-orang Eropa itu sudah mulai melepaskan konsep-konsep fatalisme. Konsep-konsep fatalisme, konsep-konsep yang sifatnya kolektivisme, nanti akan saya bahas juga, itu ketika memandang diri mereka sendiri. Jadi sebelum abad pertengahan, waktu abad pertengahan, sebelum era renasans, itu orang melihat dirinya, karena pada dasarnya fondasi masyarakat pada saat itu, lebih banyak ditentukan oleh otoritas. Either itu otoritas monarki, pemerintah, atau kemudian otoritas keagamaan. Sehingga kemudian orang itu, individu itu, itu memahami dirinya adalah sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Sehingga kemudian ascribing status, posisi, kemudian apakah kamu punya peran tertentu dalam masyarakat, itu mendikte bagaimana manusia itu memandang dirinya. Sehingga kemudian peran di masyarakat, peran apa yang saya mainkan dalam masyarakat, posisi apa yang saya dapatkan di masyarakat, itu adalah sesuatu hal yang lebih penting daripada perbincangan soal individu itu sendiri. Bahwa saya memahami diri saya, saya memandang diri saya, itu hanya sebatas peran sosial yang saya mainkan dalam masyarakat. Itu waktu zaman abad pertengahan. Namun kemudian setelah renasans, itu orang sudah mulai memperbincangkan soal individualitas, soal yang tadinya itu peran individu dalam masyarakat itu menjadi besar dan sangat substansial dalam membentuk bagaimana individu memandang dirinya sendiri, itu sekarang diarahkan pada individunya sendiri. Jadi mengarah pada antroposentrisme, jadi sudah mengarah pada manusianya. Oleh karena itu orang sudah mulai mikir, sebenarnya cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, itu sebenarnya harusnya diletakkan pada manusianya. Jadi bukan purely pada konteks peran sosial. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu memang Z-Guys, kalau kalian belajar di sapsi kan istilahnya Z-Guys, jadi perubahan apa yang terjadi, apa yang sebenarnya jadi semangat zaman pada saat itu, itu juga akan mempengaruhi bagaimana manusia itu memandang dirinya. Jadi justru kadang-kadang kita melihat ada kerupaan, keserupaan, ada pola yang hampir sama, yang terjadi pada masyarakat ketika mereka berada dalam Z-Guys tertentu. Misalnya ketika zaman renaissance, renaissance itu kan kehidupan, apa ya istilahnya ya, sistem atau otoritas keagamaan, itu kan punya peranan yang sangat besar ya, dalam melegitimasi kekuasaannya monarki. Karena kan pada zaman abad pertengahan dulu, itu raja-raja, raja-ratu dan sebagainya, pemimpin negara, itu dianggap sebagai representasi dari Tuhan. Jadi wakil Tuhan di muka bumi. Tapi kemudian setelah tatanan sosial itu berubah, 180 derajat sejak revolusi-revolusi sosial, seperti revolusi Perancis dan sebagainya, itu orang sudah mulai membuat demarkasi, membuat pemisahan antara, antara istilahnya bagaimana mereka melakukan self-governing, itu bagaimana cara kita mendefinisikan power atau kekuasaan dalam konteks keagamaan, kemudian power dan kekuasaan dalam konteks politik, dalam konteks pemerintahan, itu kemudian dipisah. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya ide-ide soal sekularisasi itu membentuk dan mendorong individu, itu untuk pada dasarnya bahwa self-konsep itu diarahkan pada here and now, gitu ya, bahwa kita itu hidup di dunia, you pursuing apa yang kita bisa lakukan selama masih hidup, gitu ya. Sedangkan kalau dulu mungkin ketika itu, ketika power atau kekuasaan politik itu berkelindan dengan authority, ya, autoritas religius, itu orang mungkin lebih banyak menggunakan diskursus soal apa yang ingin kamu capai di hari kemudian, kayak gitu. Nah, sekarang ketika sekularisasi, era sekularisasi, itu kemudian sudah ada shift, ya, ada paradigm shift, gitu. Sehingga orang kemudian lebih banyak mendefinisikan dirinya itu sebagai apa yang dia usahakan di hari ini, daripada apa yang ingin dia capai di hari kemudian. Nah, kemudian soal industrialisasi, ini juga tentu saja sangat dipengaruhi oleh revolusi industri, ya, yang waktu itu cukup masif di Inggris Raya. Bahwa ketika individu itu dipandang sebagai sumber daya, ya, bagian dari modal itu sendiri. Jadi, kalau saya adalah pemilik modal, maka kalian yang rakyat jelata, itu kan sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja untuk saya, gitu kan, gitu. Jadi, kita melihat manusia itu adalah bagian dari sistem ekonomi, gitu ya, yang kemudian menghasilkan barang dan jasa, dan sebagainya. Sehingga kenapa kemudian di situ individu itu dipandang sebagai produksi unit of production. Ya, jadi bukan lagi dipandang sebagai, tidak hanya dipandang sebagai a part of social system, tapi kita sudah punya tujuan yang sangat spesifik, yaitu sebagai unit of production, gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika seperti itu, ya, ketika seperti itu, maka konsekuensinya adalah tentu saja kita itu identitas yang tadinya terlokalisasi, ya, terlokalisasi pada sistem masyarakat tertentu. Karena kita sudah dipandang sebagai unit produksi, kita itu bisa sangat fluid, bisa kemana saja, ya. Bisa kemana saja, artinya kita tidak hanya interlock di satu konteks tertentu, misalnya bagian sebagai ayah dari keluarga kita, tapi juga dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas. Makanya kenapa kemudian saya memandang diri saya sebagai unit produksi, misalnya. Karena saya kan bekerja sebagai dosen, bagian dari sistem kapitalisme, misalnya. Ya, jadi ini tentu saja pengaruh industrialisasi ini mengubah, gitu ya, bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, ya. Jadi kemudian kita tidak lagi terlekat pada identitas-identitas yang terlokalisasi, gitu ya, pada sistem yang lebih kecil. Tapi bagian dari a massive structure of capitalism, gitu. Nah, kemudian, kalau di conceptual enlightenment, ya, kalau kita ingat-ingat di apa yang terjadi pada zaman renaissance, ya, jadi setelah, ya, itu pasca revolusi Perancis terutama, ya, ya, ketika enlightenment itu orang itu kemudian individu itu merasa bahwa dirinya punya, apa istilahnya, ya, punya menjadi agency, ya, agency. Jadi agency itu pada prinsipnya kita itu punya kuasa, ya. Punya kuasa dan punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi bukan sebagai individu yang fatalis, ya, yang udah menyerahkan diri kita pada nasib yang sudah ditentukan oleh pihak lain, gitu, ya, tapi kita sudah mulai, individu itu sudah mulai didorong untuk memandang dirinya. Itu capable untuk menentukan takdirnya sendiri. Makanya kenapa kemudian perbincangan soal free will, ya, soal kehendak bebas, itu kemudian mulai dibincangkan pada masa ini. Jadi orang sudah mulai percaya bahwa kamu bisa kok merubah nasibmu sendiri, gitu. Jadi nasibmu itu tidak tergantung pada pihak lain yang menentukan, seperti itu. Sehingga kemudian, bahwa kemudian kita menolak, ada operasif regime, ya, menolak kekuasaan yang sewenang-wenang, kemudian nilai-nilai yang cenderung ortodoks dan kaku dalam masyarakat itu, kemudian cenderung diperbincangkan kembali, ya, pada masa ini. Nah, kemudian yang menarik, ya, ini sangat khas juga di psikologi, ya, jadi konsep soal psikoanalisis. Jadi memang psikoanalisis ini kan pada dasarnya secara, kalau kita lihat di posisinya di psikologi modern, ya, ini kan sesuatu yang konsep yang sudah lama orang nggak pernah pakai, orang udah nggak terlalu menganggap konsep ini berguna, ya, karena balik lagi, ini konsep yang sangat sulit dipertanggungjawabkan secara, secara menggunakan scientific value ini nggak bisa dipertanggungjawabkan, namun memang psikoanalisis ini sebagai gerakan pemikiran, memang punya pengaruh besar dalam psikologi. Dalam arti, Freud dan teman-temannya, terutama Freud sebenarnya, ya, dia itu memberikan pijakan, ya, yang memberikan pijakan bahwa pada dasarnya bagaimana cara psikologi itu memandang manusia. Jadi sebenarnya kontribusi terbesar Freud itu adalah di sini, ya, jadi membentuk bagaimana seorang individu itu memandang dirinya sendiri. Jadi bagaimana kemudian dia meletakkan fondasi soal a view of human nature. Nah, di sini, ya, Freud itu memberikan, apa, memberikan rekomendasi, ya, bahwa pada dasarnya individu itu merupakan constant struggle. Ya, kalau kalian mudah-mudahan sudah pernah disampaikan di mata kuliah yang lain, ya, soal psikoanalisis, ya. Jadi pada dasarnya kita ini adalah constant struggle antara hasrat yang kita miliki, keinginan yang kita miliki dengan social norms, ya, dengan norma-norma sosial yang ada, itu. Karena pada dasarnya, kalau kita mengikuti semua yang dikehendaki oleh oleh hasrat, ya, oleh nafsu kita, maka tentu saja kita ini tidak akan jadi manusia yang berbudaya. Ya, maka dari itu tentu saja hidup kita itu berkutat antara constant struggle, antara hawa nafsu dengan social norms, kayak gitu, ya. Jadi, dan pada dasarnya memang the true self, ya, yang kita sebut dengan siapa diri kita sebenarnya itu adalah the desire, ya, atau hawa nafsu yang kita repress, yang kita tekan, supaya kita bisa diterima dan dianggap berbudaya. Ya, jadi konsep the true self itu adalah sesuatu yang mengendap di bawah di bawah ketidaksadaran, yang kita cenderung repress supaya tidak dianggap manusia yang tidak berbudaya. Nah, seperti itu. Kira-kira, ya. Nah, kemudian, nanti saya akan juga menjelaskan di video berikutnya, itu adalah tentang beberapa konsep, ya, beberapa konsep yang kemudian mendasari, gitu ya, mendasari konsep-konsep psikologi yang lebih modern, itu soal bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Ya, ini memberikan pijakan atau fondasi soal bagaimana teoris awal di ilmu psikologi itu memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk dan memberikan fondasi apa, fondasi teori, fondasi pemahaman soal bagaimana individu itu memandang dirinya sendiri. Ya, jadi yang pertama nanti kita akan bicarakan psychodynamic self yang khas dari Freud, ya. Kemudian nanti ada individual dan collective self yang ini juga, ini sebenarnya melekat pada pengaruh kultur atau pengaruh budaya, pengaruh konteks terhadap bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga nanti soal symbolic interaction self. Jadi untuk kita di sini nanti akan memahami bagaimana relasi sosial, ya. Relasi yang kita bangun dengan orang lain itu ternyata membantu diri kita untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Ya, seperti itu. Baiklah, sampai di sini dulu. Untuk video yang pertama kita akan lanjut ke video yang kedua.